Barisan Badan Narkotika Nasional, BNN, menggagakkan penyelundupan 72 kg sabu dan 10.000 butir pil ekstasi di perairan Lok Sukon, Aceh Utara. Selain menyitam barang bukti, BNN juga menangkap 5 tersangka yang merupakan satu keluarga. Inilah detik-detik penangkapan kapal motor Karibia yang berlayar di perairan Lok Sukon, Aceh Timur yang dilakukan petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN. Kapal motor milik nelayan ini ditangkap saat tengah berlayar di tengah laut perbatasan Malaysia-Indonesia. Saat didekati kapal patroli, kapal ini berusaha menghidar. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, didapati puluhan paket narkoba jenis sabu seberat 72 kg dan 10.000 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam kapal. Petugas BNN langsung mengamankan barang bukti narkoba dan menangkap 3 orang ABK yang diduga anggota sindikat pengedan narkoba jaringan Malaysia yang berada di dalam kapal. Tak hanya itu, petugas BNN yang melakukan pengembangan juga kembali menangkap 2 tersangka lainnya. Dari hasil pemeriksaan, diketahui satu dari 5 anggota sindikat pengedan narkoba jaringan internasional ini dikendalikan oleh seorang narapidana di Tanjung Gustamedan. Pelaku bahkan melibatkan istri, 2 orang anak kandungnya dan seorang menantunya untuk menjalankan bisnis haram ini. Tersangka yang kita tahan, yang kita tangkap sekarang ada 5 orang. Dan 5 orang ini terdiri dari keluarga, orang tua, anak, dan menantunya. Nah, pengendalinya sendiri adalah orang tua atau bapaknya yang bernama Ramli dan juga berstatus sebagai narapidana atas kasus narkoba pada tahun yang lalu dan sudah dihukum seumur hidup. Hingga kini petugas BNN masih terus melakukan pengembangan terhadap para tersangka. Terkait jaringan pendistribusian narkoba yang dibawa dari Malaysia. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV.